Ini ada pertanyaan yang sudah masuk Yang sudah masuk di chat ya Iya Pertanyaan pertama untuk Gus Rizal Sepertinya dan kedua juga Untuk PPD tadi kan ada tujuh Tapi yang tercantum Cuma lima Tapi kayaknya tadi ada yang dua Iya ada satu ada dua Yang kedua Gus saya sampaikan dulu ke kalian Assalamualaikum Gus Rizal Mengenai tiar pengobatan menggunakan air hujan Pes madu tadi apakah masih relevan Dengan kondisi udara dan air hujan Saat ini mungkin yang dimaksud Di mana udara dan Air hujan sudah banyak tercemar Mohon penjelasannya terima kasih Silahkan Gus Rizal Baik Untuk pertanyaan yang pertama Tadi tentang PPD Nah kenapa kok cuman ada lima Itu ada tujuh sebenarnya Cuman saya gabung Jadi Senang dan bahagia itu jadi satu Karena senang ya bahagia Kemudian ada Ini ada marah Itu ke liver Terus cemas dan sedih Ini berbeda Cuman karena Organnya yang berpengaruh itu sama Saya jadikan satu Jadi Jadi senang Marah Terus Nah ini sudah di share screen lagi oleh Bosnya Nah ini Cemas dan sedih Ini beda ini Jadi cemas sendiri Sedih sendiri Tapi organnya Yang berpengaruh Di paru-paru Nah berikutnya disini ada Rasa khawatir Mempengaruhi Limpa Dan yang terakhir Takut dan kaget Ini juga beda Jadi hitungannya Tetap tujuh Ini satu Dua Kemudian tadi Tiga dan empat itu Cemas dan sedih Terus khawatir Dan yang terakhir adalah Takut dan Kaget Nah jadi Ada tujuh Terus Pertanyaan yang kedua Tentang hujan Hanian-manian Ya kalau kita mau ngomong Masalah hadis Masalah Atsar Masalah syariat Tidak ada perbedaan disana Jadi Apapun jenis hujannya Boleh seperti halnya kita membekam Apapun metodenya Mau pakai tanduk Mau pakai kop Merak Samora Kop Merak Kangzu Tidak masalah Ya kalau secara dalilnya Begitu Tapi kalau kita mau ngomong Dari tadi Jenis tingkat keasaman Ada penetralnya Tadi Dengan Madu Jadi gini Bapak Ibu Kalau empiris itu mudahnya Komplementer ya Karena tradisional Itu lebih ringkas Ya daripada Konvensional Kalau konvensional itu Masya Allah Bisa itu virus itu Di absen satu-satu Itu namanya ada semua Kalau konvensional Udah Covid Wenyi Dari Wenbing Penyakit panas Begitu Sama Danian Manian Maka madu Dan air hujan Yang penting Hadari harta istri Seperti itu dalilnya Nah kalau pengen bagus Ya hujan pegunungan Juga tidak apa-apa Atau gini Anda tampung Air hujan itu Dari lantai paling atas Pakai wadah yang bersih Yang higienis Itu juga Ikhtiar kita Untuk mendapatkan Air hujan yang lebih Bagus Begitu Bapak Ibu sekalian Ya Monggo Baik Ada pertanyaan dari Bapak Zaldi Rosandiar Kami persilakan Mungkin secara live aja Mas Zaldi Atau Pak Zaldi Supaya nanti Dapat konteksnya Ini Silahkan Pak Zaldi Berkenan Baik Sepertinya Belum dapat sambungan Baik Untuk Omaning Bagaimana dengan Kandungan dari daun bambu Oma Karena Pak Zaldi Ini pernah mendengar Kalau daun bambu Itu bisa menangkal Corona Kandungan apa Yang bisa Kira-kira yang ada Di daun bambu ini Yang bisa dianggap efektif Untuk Corona Kalau emang Bisa digunakan Untuk Corona Mungkin gitu Daun bambu Mohon maaf Saya kok baru denger Daun bambu Yang saya tahu Ada daun sungkai Dari Kalimantan Tapi kalau daun bambu Baru denger ini Saya Yang gak bisa jawab Karena saya Tidak ada penelitian Ilmiahnya Jadi Saya tidak bisa Jawab Apakah benar Atau tidak Pokoknya Pakai yang ada Aja Yang ada Aja Banyak Yang udah ada penelitiannya Kayak sambil Untuk Penelitiannya Banyak Kenapa cari-cari Yang lain Ada beberapa Temen saya Dengan begitu Berapi-api Mencari bahan Yang seperti Disampaikan Di Media sosial Saya bilang Kenapa Mesti nyari Yang rumit Di bumbu Dapur Aja ada Mungkin bisa Ditambahi Om Maneng Sedikit Kalau Di dalam Materia Medika Itu ada Memang tercantum Daun Bambu Cuman Dia Sifatnya Dingin Nah Kalau Si Corona Ini Masuk Kategori Wenyi Yang Dia Panas Ya Masuk Aja Karena Dia Juga Daun Bambu Ini Peluruh Ya Cuman Kembali Lagi Kembali Lakinya Ke konstitusi Fisik Dan Diagnosa Tidak Langsung Tiba-tiba Kita Ada Daun Bambu Kita Ambil Kita Rebus Kita Minum Tanpa Ada Dosis Dan lain-lain Begitu Kira-kira Terima kasih Itu sudah ada Jawabannya Pak Zaldi Semoga Terjawab Pertanyaannya Kampir Silahkan Peserta Yang telah Memuka mic Ataupun Yang akan Mengajukan Pertanyaan Secara langsung Silahkan Saja Kalau Dari saya Pertanyaan Begini Ini kan Meskipun COVID Ini Pandemi Ada peluang Terjadi endemik Jadi istilahnya Memanjang Orang-orang Yang sudah Kena ini Nanti Dari penelitian Itu Dari 2-3 Bulan Setelahnya Itu Akan Mengalami Gejala Sisa Karena Perbaikannya Secara Seluler Mulai Dari Yang Paling Kecil Gejala Sisa Ini Akan Cukup Membuat Kualitas Hidup Turun Ada yang Mengalami Kelelahan Yang berlebihan Semak Nafas Terlalu Berat Kira-kira Apa yang Bisa Kita Membantu Orang-orang Yang post COVID Kalau dari Orang medis Bilangnya Long COVID Atau Disebut Lulusan COVID Gimana Membantu Orang-orang Seperti Yang Perlu Kita Sikapi Karena Bukan Hanya Orang Sederhana Yang Bisa Kena Lagi Tadi Saya Katakan Teman Saya Yang Direktur Rumah Sakit Dokter Kenanya Berulang Ada lagi Teman Anak Saya Itu Tiap Bulan Kena Bisa 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 Banget Lalu Bagaimana Bagaimana Supaya Jangan Masa Ulang-ulang Sekali Aja Gak Enak Walaupun Kalau Yang Ulangan Itu Tidak Separah Yang Pertama Biasanya Begitu Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Ayo Kita Tingkatkan Gaya Tahan Tubuh Imun Tubuh Kita Dari Yang Saya Data Itu Memang Orang Yang Mau Rajin Minum Jamu Bukan Apa Itu Benar Benar Saya Catat Semua Saya Wawancara Kenapa Kok Bisa Tidak Kena Ya Nah Mereka Cerita Nah Itu Menjadi Data Saya Walaupun Kalau Menurut Penelitian Itu Ya Oke Taruh Penelitian Saya Bukan Yang Kelas Tinggi Tetapi Sebetulnya Sudah Termasuk Evident Based Yang Dituntut Kalangan Medis Begitu Mana Penelitian Ada Evident Based Apa Enggak Saya Mempunyai Data Yang Lengkap Ada Evident Based Karena Saya Mengikuti Protokol Penelitian Ada Encom Consent Ada Bukti Hasil PCR Before And After Sebelum Dan Sesudah Ada Tetapi Kalau Yang Enggak Punya Hasil Lab Apakah Saya Enggak Data Saya Data Saya Pengen Tahu Bener Enggak Ini Gitu Jadi Intinya Sekali Lagi Ayo Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Seperti Di materi Saya Tadi Uang Minimal Mas Setiap Hari Mau Minum Kunyit Jai Sereh Minuman Itu Daya Tahan Tubuh Kita Tinggi Atau Kalau Enggak Mau Jamu Boleh Sereh Mungkin Bikin Soto Tapi Bumbunya Berani Soto Ada Kunyit Ada Sereh Itu Obat Jadi Mudah Mudahan Ini Karena Kasus Virus Ini Tidak Tidak Tahu Kita Kapan Berakhir Solusinya Bagaimana Kita Berteman Mau Nggak Mau Dengan Virus Berteman Bagaimana Caranya Supaya Nggak Kena Itu Tadi Saya Imunnya Ditinggi Semua Ayo Kita Semua Harus Berjuang Bersama Karena Tidak Nampak Virus Ini Jadi Solusi Kita Itu Tadi Kita Harus Kuat Gitu Gitu Ya Terima kasih Ada tambahan Dari Gus Rizal Tentang Long Covid Ini Gejala Sisa Pada Orang Post Covid Ya Sama Sama Persis Setuju Dengan Oma Tingkatkan Imun Itu ya Dan Jangan Meremehkan Ya Itu Masyarakat Banyak Yang Meremehkan Jadi Covid Ini Bener Adanya Karena Saya Sendiri Juga Pernah Melihat Ya Itu Jadi Tingkatkan Imun Tingkatkan Iman Dan Protokolnya Juga Diperketat Ya Terus Jangan Jangan Galau Ini Nah Itu Auto Sugestinya Jangan Galau Kalau Terlalu Galau Terlalu Sedih Terlalu Takut Yaitu Juga Mempengaruhi Kepada Kesehatan Kita Gitu Saya Lanjutkan Pertanyaan Dari chat Dari Bapak Henry Wibowo Beliau Ijen Tidak Menyampaikan Secara Langsung Pertanyaannya Ada Tiga Omah Untuk Pasien Covid Dengan Gejala Sedang Ada Demam Sakit Peruh Dan Diari Resep Herbal Apa Dan Makanan Apa Yang Diperlukan Yang Kedua Untuk Pasien Keluhan Tidak Bisa Membau Dan Tidak Bisa Merasakan Makanan Herbal Bagaimana Kalau Yang Kesulitan Bernafas Herbal Bagaimana Oke Jadi Sebetulnya Pertanyaannya Satu Cuman Ada Yang Ringan Yang Sedang Yang Berat Gitu Ya Kalau Ditanya Herbal Apa Sebetulnya Ya Sama Saja Sama Saja Herbal Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Seperti Juga Rekomendasi Dari Kementerian Kesehatan Gitu Tinggal Kita Pilih Kita Pilih Bagaimana Sesuai Dengan Kondisi Fisik Kita Masing Masing Gitu Kalau Saya Secara Umum Untuk Di Desa Yang Saya Bantu Itu Kita Tidak Bisa Mau Pilih Pilih Ini Sindromnya Apa Ini Bagaimana Tidak Bisa Saya Coba Rata Saja Yang Paling Potensial Memang Harus Diakui Sambil Loto Nanti Kalau Ringan Gimana Dua Kali Kalau Berat Bagaimana Berat Tiga Kali Atau Empat Kali Tapi Ingat Sambil Loto Tidak Bisa Sendiri Menurut Saya Caranya Gimana Supaya Nanti Tidak Ada Efek Sampingnya Makanan Masuk Atau Herbal Kalau Yang Bisa Menyeimbangkan Sambil Loto Bisa Dipilih Herbal Tapak Limen Bisa Masuk Gitu Supaya Nggak Ngedrop Ini Beberapa Kasus Begitu Atau Sambil Loto Juga Kadang Mempengaruhi Lambung Tambahkan Temu Temuan Makanya Saya Bikin Paket Bukan Sekedar Promosi Tetapi Itulah Yang Saya Lakukan Karena Kita Tidak Mungkin Mau Periksa Satu Per Satu Sindrum Itu Gimana Nggak Mungkin Apalagi Saya Lansia Mau Datang Ke Desa Itu Nggak Bisa Saya Hanya Lewat Chat Dibantu Suami Saya Kita Tanya Apa Yang Dirasakan Gejalanya Bagaimana Itu Lewat Chat Dan Kemudian Kita Kasih Solusi Kalau Di Masyarakat Sana Mungkin Juga Maaf Kan Kita Selalu Anjurkan Dengan Doa Terus Yakin Bisa Semangat Bikin Makanan Yang Begini Itu Kita Kasih Tahu Itu Cara Kita Untuk Masyarakat Desa Yang Non Jauh Di Sana Mereka Kan Nggak Mungkin Mau Kita Kasih Bikin Yogat Nggak Mungkin Gitu Jadi Kita Sarannya Adalah Sesuai Dengan Kondisi Tadi Pokoknya Kalau Pertanyaannya Kayak Gitu Tinggal Dosisnya Yang Menentukan Dan Juga Tambahan Asupan Makanan Meditatifnya Itu Jadi Kalau Untuk Sesek Nafas Gimana Untuk Batu Nggak Hilang Gimana Ya Udah Balik Lagi Ke Herbal Itu Kalau Di Apa Namanya Kementerian Kesehatan Kan Enam Maaf Saya Saking Saringnya Memberi Apa Ya Presentasi Ada Enam Yang Dari Kementerian Kesehatan Temu Lawak Temu Mangga Temu Putih Jahe Daunnya Nanti Ada Pegagan Nah Pegagan Dan Menirang Herbal Yang Cuman Yang 6 Ini Aja Ini Tinggal Kita Nanti Mau Diolah Jadi Apa Kan Saya Kat Tentokan Mau Dibikin Menjadi Minuman Probiotik Tinggal Diseduk Boleh Itu Yang penting Konsumsi Herbalnya Saran Saya Mau Kapsul Mau Rebusan Hangat Jadi Hindari Minuman Yang Dingin Atau Makan Yang Dingin Konsumsi Semua Yang Hangat Hangat Saya Yakin Mau Sedap Mau Yang Kalau Yang Ringan Memang Gampang Banget Sudah Saya Sarankan Itu Dari Kebetulan Cucu Saya Ada Dua Yang Kena Anak Kecil Tapi Karena Mereka Mau Minum Jamu Cepat Sekali Baiknya Itu Yang Umur 5 Tahun Cuma Tiga Hari Dia Memang Kalau Anak Kecil Lebih Kuat Menghadapi Virus Ini Yang Kecil Itu Cuma Panas Tetapi Hasil PCR Positif Kalau Yang Gede Sampai Mengalami Batuk Panas Tiga Hari Terus Nanti Dua Hari Tinggal Semeng Semeng Likit Sudah Bebas Aman Jadi Pertanyaannya Jawaban Saya Kayak Gitu Nanti Kalau Ini Tinggal Dikombinasi Kerbal Dipilih Lalu Kemakanan Meditatif Itu Yang Harus Dilakukan Dan Doa Nomor Satu Terima kasih Oma Ada Tambahan Gus Rizal Untuk Yang beda Kejala ini Bagaimana Penanganan Speknya Mungkin Dari Bekam Ya Untuk Peningkatkan Daya Tahan Imunitas Nah Mungkin Yang saya Garis Bahwa Yang Anos Mia Tadi Sudah Sempat Disinggung Sama Oma Juga Bisa Penguapan Gitu Penguapan Jadi Eucalyptus Atau Cajeput Minyak Kayu Putih Gampang Itu Bisa Itu Anda Paling Gampang Direbus Campur Air Direbus Dihirup Bagus Itu Untuk Anos Mia Masya Allah Itu Juga Bagus Luar Luar Biasa Benar Cucu Saya Yang Anak Kecil Aja Mau Lakukan Itu Jadinya Cepet Mereka Sembun Gitu Ya Terima kasih Oma Mau Perkini Boleh Untuk Kita Ngerebus Herbal Apakah Ada Wadah Yang Khusus Katanya Kan Kalau Ngerebus Herbal Tidak Boleh Di Pejenis Panci Panci Gitu Ya Apakah Wadah Yang Terbaik Wadah Khusus Terima Terima Kasih Sebetulnya Memang Ilmunya Banyak Sekali Untuk Bisa Lebih Memahami Herbal Tetapi Pada Intinya Wadah Bahkan Untuk Iris Atau Mengupas Herbal Saja Sebaiknya Yang Standless Oke Jadi Mengupas Herbal Kalau Nanti Pakai Yang Pisaunya Berkarat Ya Tidak Benar Jadi Harus Standless Nomor Satu Pansinya Gimana Kalau Ada Standless Kalau Nggak Ada Bisa Pakai Keramik Bisa Juga Pakai Kendil Kendil Itu Apa Ya Kendil Yang Dari Tanah Lihat Atau Pansi Imail Bisa Jadi Sebaiknya Memang Begitu Yang Harus Dihindari Adalah Wadah Yang Aluminium Wadah Yang Kuningan Yang Dari Besi Itu Sebaiknya Tidak Dipakai Karena Bisa Mempengaruhi Dari Kasian Demikian Ibu Debi Terima kasih Sama-sama Baik Kami Persilakan Peserta Yang Sudah Resen Beliau Ini Tidak Ada Nama Peserta 14 0 8 21 Silakan Sebutkan Nama Halo Assalamualaikum Silakan Bapak Silakan Sebutkan Namanya Dulu Biar Dikenal Ini Saya Jania Avandi Dari Sukun Kota Sukun Kelayatan Gang 3 Saya Mau Tanya Pada Oma Untuk Perubusan Itu Bisa Berulang-ulang Kali Atau Hanya Satu Kali Untuk Erbalnya Itu Itu Pertanyaannya Ya Pak Itu Saja Oke Silahkan Oma Oke Saya jawab Begini Kalau Dari Pengetahuan Empiris Ya Secara Tradisional Karena Kita Memang Turun Temurun Sudah Minum Jamu Kalau Zaman Dulu Itu Itu Kita Bikin Bahannya Banyak Tidak Seperti Reset Tadi Cuma Dua Jari Satu Jari Tidak Begitu Tapi Banyak Satu Kendil Bikin Jamunya Nah Itu Karena Bahannya Banyak Kita Minumnya Sedikit Sedikit Jadi Itu Bisa Dipakai Sampai Seminggu Saya Masih Ingat Kalau Tradisional Jadi Seberapa Banyak Kita Membuatnya Itu Bisa Diulang Atau Saya Ngajari Masyarakat Di Desa Gunung Kidul Jadi Saya Sering Keliling Ke Desa Membantu Masyarakat Waktu Belum COVID Saya Datangi Saya Ajarkan Bagaimana Membuat Jamu Itu Rata-rata Satu Resep Satu Resep Bisa Untuk Dua Hari Minimal Jadi Nanti Bapak Tergantung Bahannya Kecuali Begini Kalau Daun-daunan Semua Memang Kalau Di Anget-angetin Ini Enggak Saya Sarankan Yang Saya Ingat Itu Nanti Bentuk Rimpang Lalu Kayu-kayuan Misalnya Ada Kayu Manis Kayu Secang Kayak Gitu Itu Boleh Diulang Begitu Ya Pak Sebaiknya Yang Daun Tidak Karena Daun Seperti Sayur Kalau Udah Direbus Berulang Remek Kasiatnya Udah Kurang Banget Lebih Baik Kalau Mau Untuk Sekalian Rimpang Sama Kayu-kayuan Begitu Ya Assalamualaikum Nanya lagi Oma Saya Dari Ini Oma Dari Berau Kalimantan Timur Jauh Ibu Debi Murid Itu Muridnya Gua Serizal Oma Ini Monggo Ini Nanya Apa Benar Itu Kalau Siri Sering Kita Konsumsi Akan Mengeringkan Rahim Terus Herbal Apa Yang Bagus Digunakan Hari-hari Rempahan Untuk Anak-anak Terima Kasih Oma Segala Sesuatu Kalau Dikonsumsi Overdosis Pasti Efek sampingnya Ada Saja Jadi Gitu Saya Selalu Katakan Kepada Teman-teman Atau Murid Saya Sebetulnya Kalau Dikatakan Herbal Itu Tidak Ada Efek Samping Menurut Saya Salah Kebetulan Karena Saya Kuliahnya Ini Lanjut Di S2 Semua Herbal Ada Efek Samping Terutama Apa Terutama Tadi Kalau Over Misalnya Minum Sirih Tadi Orang Tidak Sakit Apa-apa Hanya Untuk Menjaga Kesehatan Kenapa Bikinnya Banyak-banyak Terus Diminum Pagi Siang Sore Itu Tidak Boleh Benar Bisa Ada Efek Samping Bagaimana Caranya Herbal Yang Sama Tetapi Aman Dikonsumsi Ya Sudahlah Kalau Tidak Ada Sakit Apa-apa Boleh Enggak Sehat Minum Jamuk Boleh Tapi Sehari Cukup Sekali Coba Jangan Jangan Hanya Sirih Campur Dengan Temu Kunci Temu Lawa Atau Temu Mangga Kayak Gitu Ya Jangan Tunggal Saran Saya Begitu Oke Jadi Nanti Saling Akan Melengkapi Itu Kalau Untuk Anak-anak Tadi kan Oma Udah Sampaikan Ayo Ini malah Untuk Pertanyaan Bu Yuliani Tadi Oma Kasih Tahu Apa Herbal Untuk Anak-anak Yang Gak Pahit Ayo Tadi Memperhatikannya Temu 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 Ayo Ada Temu Apa Ada Ada Bisa Membantu Dapat Doorpress Ya Berarti Masuk Dijadikan Kuis Dapat Doorpress Ini Yang Bisa Jawab Pertanyaannya Oma Itu Pinter Ya Soalnya Soalnya Diulang Lagi Oma Siapa Yang Bisa Jawab Dapat Tadi Ya Gitu Ya Saya Tadi Ulang-ulang Saya Kasih Tahu Bahwa Untuk Anak-anak Dan Ini Direkomendasikan Oleh Kementerian Kesehatan Ada Satu Temu Yang Rasanya Tidak Pahit Sama Sekali Kasiatnya Tidak Kalah Bahkan Yang Temu Ini Diteliti Seorang Profesor Dari IPB Kok Nggak Salah Ya Yang Sekarang Belionya Walaupun Dosen Tapi Jadi Pebisnis Juga Iya Ayo Ada yang Bisa jawab Di chat Cepet-cepetan Di chat Jangan Di omong Saya penyitau Temu Mangga Ada yang Nulis Nggak Di chat Temu Mangga Nanti hostnya Yang ini Yang menentukan Tadi Kalau yang Yang pertama Yang muncul Sudah ada Ya Mangga Diatur Nabi Dapet bukunya Oma deh Ya Oke Ya Jadi sudah jelas Mudah-mudahan Nanti sampai di rumah Atau sampai di rumah Maksudnya Di rumah masing-masing Ayolah Manfaatin Milik Indonesia Saya Memang Belajar ilmu TCM Tapi Mohon maaf Saya hampir Tidak pernah Pake Gunakan yang Herbal-herbal Dari Mantan Nggak Karena saya Sangat yakin Dengan milik Indonesia Mau Indonesia Aja punya Sekarang Sebutin Saya Sangat yakin Karena Saya terus Mempelajari Dan ternyata Semua herbal Dari luar itu Indonesia Punya semua Karena Indonesia itu Nomor dua Di dunia Loh Ya Jadi hampir 80% Macemnya Herbal itu Ada di Indonesia Gitu Ya Oke Oma Gus Ya Silahkan Ibu Ada lagi yang mau tanya Ya Cuman mau nanya Sedikit Buku Banyak Boleh Oma Oma Kan Alhamdulillah Yakin Semuanya ada di Indonesia Bagaimana Bagaimana Dengan vaksin Yang dari luar Sementara Kita punya Vaksin Merah putih Sementara Ini Dan mungkin Seterusnya Pakai vaksin Luar negeri Kira-kira Vaksinnya Meyakinkan Kemudian Apa Antisipasinya Karena Banyak Berita Dan Hasil penelitian Bahwa Vaksin Sinovac Sendiri Masih diragukan Dengan Vaksin Vaksin Dari luar Lainnya Bagaimana Cara Mengatasinya Kira-kira Ada Herbal Atau Apa Rempah Di dapur Yang bisa Menganulir Atau Mengantisipasi Hal ini Terima kasih Assalamualaikum Salam Terima kasih Mohon maaf Ini pertanyaannya Karena udah Menyangkut Kebijakan Pemerintah Disini Ada yang Bisa jawab Seorang dokter Ada gak Agak sensitif Nanti Kalau saya Berpendapat Ini Salah Karena Pertanyaannya Sudah Arah Ke Kebijakan Pemerintah Ada yang Mau jawab Di antar Yang hadir Kita Merujuk pada Bepom Kalau Bepom Sudah Menyatakan Aman Bismillah Ikhtiar Aman Gitu Aja Jadi Apa Karena ini Juga Peraturan Pemerintah Seperti kata Oma Maka Kita Kembalikan Pada Yang Berhak Yaitu Bepom Dan Tenaga Medis Itu Bu Vivi Dibantuin Bu Serisa Kita harus Ikutin Pemerintah Ya Terima kasih Oma Tapi Sebetulnya Kita gak Ngomongin Vaksin Ngomongin Daya tahan Teguh Kita Aja Yang Yang Paling Itu Enggak Melanggar Apa Ya Kan Kurang Saya Ngajak Minum Jamu Di Tiap Hari Ini Sudah Terbukti Makanya Saya Kiki Sekali Melakukan Penelitian Nah Buat Teman Teman Yang Apa Ya Yang Belajar Herbal Ayuklah Apa Apa Dicatet Kita Mempunyai Bukti Before And After Sebelum Dan Sesudah Itu Akan Menjadi Kekuatan Kita Karena Saya Dari Sejak Dulu Saya Merintis Usaha Saya Itu Apa Diteliti Ini Saya Mendapat Tantangan Lagi Dari Business Innovation Center Ini Ini Masukan Untuk Teman Teman Semua Kalau Ada Yang Mau Mengikuti Sepertinya Kompetisi Kompetisi Penelitian Kita Bisa Terbukti Gitu Itu Bisa Diajukan Ke Pemerintah Saya Tidak Menanggapi Serius Soal Vaksin Nanti Takut Salah Jadi Saya Malah Mengajak Yang Gampang Kita Enggak Usah Ikut Mikirin Yang Rumit Biarlah Orang-orang Pucuk Pimpinan Yang Menentukan Yang Pasti Kita Daya Tahan Tubuh Karena Walaupun Kita Vaksin Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Enggak Kuat Tadi Seperti Saya Sampaikan Itu Catatan Saya Dokter Dokter Mereka Enggak Cuma Sekali Kena Berulang Kali Bahkan Kemarin Ada Anak Saya Mengantakan Kesian Banget Kenapa Temenku Tiap Bulan Positif COVID Itu Benar Terjadi Lalu Apa Langkah Kita Imun Ayolah Makanya Saya Cuma Minta Kalau Mau Secara Rutin Mau Minum Jamuk Kalau Saya Lebih Senang Nyebutin Jamuk Minum Herbal Ya Monggo Tapi Saya Saran Tidak Satu Macem Ya Gitu Ya Oke Ada yang Mau bertanya Hai Bu Inna Hai 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 Ini Teman Tampus Monggo Iya Ini Hanya Masukan Aja Masukan Nah Ini Bu Inna Kebetulan Yang Pernah Kena Ya Ini Adalah Salah Satu Tindakan Preventif Maupun Juga Kuratif Ya Mungkin Bisa Juga Di Lapangan Sebagai Praktisi Sebagai Apa Pribadi Ya Jadi Sebagai Praktisi Bisa Mengobati Atau Bisa Memberikan Edukasi Ke Masyarakat Juga Bisa Karena Ini Saya Mengalami Secara Pribadi Dan Memang Sengaja Saya Untuk Uji Coba Apa Yang Terjadi Dari Hari Ke Hari Misalnya Seperti Itu Jadi Mohon Maaf Kalau Saya Memang Mengabaikan Tentang Pembicaraan Yang Berhubungan Dengan Vaksin Dan Sebagainya Karena Bukan Rana Kita Bicara Ke Tanah Kita Hanyalah Bicara Untuk Tentang Bagaimana Kita Mengoptimalkan Jamu Yang Ada Di Sekitar Kita Atau Di Sekeliling Kita Dan Saya Juga Tidak Menggunakan Isilah Herbal Karena Jamu Itulah Yang Harus Kita Angkat Ketingkat Dunia Dan Kita Bangga Bahwa Kita Memiliki Rasikan Jamu Di Indonesia Nah Itu Yang Maksud saya Untuk Teman-teman Semua Karena Kebetulan Saya Dengan Om Maning Satu Visi Satu Misi Juga Sama-sama Kuliah Di S2 Bareng Dan Kita Akan Mengangkat Jamu Untuk Di Indonesia Menjadi Obat Yang Betul-betul Mujarab Untuk Kita Semua Kemarin Terus terangkan Kita Ini Ada Sekitar Delapan Orang Yang Ada Di Sekitar Saya Atau Dalam Satu Rumah Jadi Tindakan Tindakan Preventive Walaupun Kena Walaupun Kena Yang Lainnya Tapi Efeknya Itu Berbeda Ya Hanya Sekitar Tiga Sampai Lima Hari Tembuh Karena Preventive Dilakukan Jadi Imunitasnya Sudah Terbangun Sedangkan Saya Itu Yang Membawa Yang Kena Duluan Dan Menularkan Kepada Tujuh Lainnya Nah Itu Efeknya Memang Luar Biasa Ya Teman-teman Juga Mungkin Ini Hanya Untuk Edukasi Untuk Teman-teman Bisa Melakukannya Di rumah Rata-rata Dari Semua Pasien Yang Kena COVID Itu Serangan Utama Paling Banyak Di Tempat Organ Yang Paling Lemah Jadi Unik Setiap Orang Kan Beda-beda Organ Yang Lemah Gimana Nah Kebetulan Organ Saya Itu Yang Lemah Itu Ada Di Lambung Dan Hampir Teman-teman Lain Itu Banyak Sekali Yang W Mitasara Dan Sebagainya Dan Saat Ini Kami Pun Sedang Menangani Dengan Dintes Setempat Dengan Dintes Klaten Ini Menangani Di Isoter Juga Untuk COVID Untuk Bansos Juga Pasti Lambung Perut Nggak Enak Jadi Sebah Begah Walaupun Tidak Diari Ada Yang Diari Ada Yang Tidak Di Hari Kedua Atau Ketiga Nah Kebetulan Saya Yang Tidak Kena Diari Tetapi Perut Itu Jungkir Baliknya Luar Biasa Dan Anoreksia Ibaratnya Kita Mau Makan Apa Apa Itu Nolak Semuanya Jangan Dipaksa Makan Apapun Karena Saya Mengalami Kalau Kita Ngomong Dengan Orang Yang Belum Ngalami Mungkin Pokoknya Paksa Suruh Makan Paksa Suruh Makan Wah Itu Luar Biasa Sangat Luar Biasa Karena Mulut Ini Jadi Terpunci Jangankan Makan Baru Membayangkan Sudah Muntah Membayangkan Satu Apa Itu Langsung Responnya Mual Langsung Muntah Bagaimana Kita Mau Makan Itu Sangat Menyiksa Jadi Saya Mengelah Sendiri Apa Yang Harus Saya Lakukan Ya Karena Saya Juga Kuliah Di TCM Yang Ada Food Therapy Dan Sebagainya Ya Saya Cari Saja Efek Yang Luar Biasa Untuk Kelambung Meningkatkan Imunitas Dan Juga Di Badan Itu Rasanya Seger Buker Enak Nah Saya Menemukan Satu Apa Satu Racikan Yang Memang Ada Di Sekitar Kita Itu Saya Menggunakan Hanya Kunyit Atau Kurkuminoid Terus Kemudian Meniran Dan Adalikorel Itu Saya Campur Tapi Memang Benar-benar Murni Akhirnya Saya Bisa Menentukan Sampai Dosisnya Di Angka Minimal 3 Gram Dan Sebagainya Karena Saya Mengelakoni Selama 2 Minggu Saya Konsumsi Dan Di Tengah-tengah Jedah Itu Saya Hentikan Saya Ingin Tahu Efeknya Ketika Saya Jedah Tidak Minum Apa Yang Terjadi Itu Sampai Ngedrop Lagi Saya Ulang Lagi Besoknya Sehat Lagi Ini Bisa Membuktikan Kalau Dosisnya Tepat Jadi Bukan Walaupun Kita Jamu Tapi Kita Tidak Semata-mata Tanpa Dosis Hanya Karena Ini Baru Terjadi Pada Diri Kita Sendiri Jadi Uji Cobanya Makanya Saya Naikkan Nanti Untuk Kepenelitian Ternyata Dari Hasil Jurnal-jurnal Yang Ada Kurkuminoid Dengan Kandungan Minimal 3 Sampai 5 Gram Itu Efeknya Hampir Sama Dengan Obat Kimia Untuk Antibiotiknya Antibakteri Atau Parasit Dan Antivirusnya Misalnya Seperti Itu Nah Dari Sini Saya Mencoba Bagaimana Saya Mengolah Bisa Mendapatkan Di Angka Minimal 3 Sampai 5 Gram Dan Pada Diri Saya Sendiri Saya Minum Di Angka 5 Gram Perhari Nah Hari Pertama Efeknya Luar Biasa Di Lambung Keluhan Lambung Sangat Berkurang Mual Muntah Kemudian Perut Hari Kedua Apalagi Hari Ketiga Juga Seterusnya Seperti Itu Hari Pertama Sampai Ketiga Minum Bukan Kena Covid Saya Minum Kejala Covid Di Hari Ketiga Saya Baru Mulai Minum Hari Ketiga Minum Kena Covid Itu Hari Pertama Saya Minum Kandungan Kurkumin Noid Tiga Hari Berturut Saya Minum Badan Saya Bugar Enak Mual Hilang Kemudian Nafsu Makan Langsung Naik Mau Makan Walaupun Masih Terasa Pahit Penciuman Saya Kan Juga Belum Ada Tapi Bisa Masuk Ini Luar Biasa Nah Kemudian Karena Saya Mungkin Terlalu Pede Dengan Saya Yang Terlalu Pede Ini Menyebabkan Saya Di Hari Kelima Saya Merasa Minum Obat Kalau Medis Itu Kalau Antibiotik Hari Kelima Seja Udah Bisa Berhenti Nah Saya Mencoba Menghentikan Dan Saya Juga Mencoba Untuk Melakukan Kegiatan Fisik Dalam Arti Olahraga Kan Di Hari Hari Pertama Saya Tidak Melakukan Memang Luar Biasa Lemes Luar Biasa Karena Saya Sempat Delirium Nah Ini Terjadi Delirium Itu Sudah Mengigau Yang Tau Orang Lain Bukan Saya Sampai Seperti Itu Dampak Yang Seperti Inilah Yang Terjadi Ke Saya Kemudian Hari Kelima Saya Menghentikan Ketika Menghentikan Di Hari Itu Saya Terus Melakukan Olahraga Karena Saya Biasanya Yoga Mungkin Kegiatan Fisik Pelan-pelan Mau Saya Lakukan Yoga Lama Hanya 15 Menit Dan Ternyata Saya Ngedrop Lagi Menghentikan Di Hari Saya Ngedrop Ngedrop Total Panas Tinggi Lagi Kemudian Rasanya Seperti Pertama Kali Kena Nah Disitu Saya Bisa Membedakan Ternyata Apa Yang Saya Konsumsi Apa Yang Saya Berikan Jamu Pada Diri Saya Efeknya Memang Luar Biasa Lanjutkan Lagi Akhirnya Akhirnya Sehingga Detik Ini Saya Tidak Ada Keluhan Lagi Sudah Tidak Ada Masalah Saya Minum Terus Hanya Ketika Selesai Isolasi Mandiri 14 Hari Dosis Yang Saya Turunkan Karena Hanya Untuk Recovery Paling Minum Hanya Satu Gram Kalau Tidak Satu Gram Paling 500 Seingetnya Hanya Untuk Pencegahan Supaya Tidak Kena Lagi Kemudian Saya Recovery Sudah Baru Satu Bulan Jadi Isolasi Mandiri 14 Hari Sekitar Saya Kena Dan Saya Menangani Ternyata Saya Kena Lagi Tetapi Hanya Terasa Di Hari Itu Karena Saya Minum Minum Rutin Nasi Seperti Itu Di Hari Itu Kena Terasa Lagi Di Badan Wah Ini Kena Lagi Kayak Awal Dan Hanya Hari Itu Saya Istirahat Besoknya Sudah Membaik Lagi Nah Itu Ternyata Kalau Kita Melakukan Seperti Yang Oma Sampaikan Yang Penting Itu Imun Kita Jagalah Sendiri Ketika Kena Paling Saat Itu Kena Terus Mental Kalah Ini Yang Penting Mungkin Teman Teman Juga Bisa Memberikan Edukasi Karena Memang Jamu Itu Sebetulnya Yang Terbaik Adalah Untuk Tindakan Promotif Preventive Tetapi Juga Bisa Untuk Kuratif Dengan Dosis Dosis Tertentu Untuk Kuratif Ini Saran Masukkan Atau Mungkin Bisa Nantinya Kalau Teman Teman Ada Yang Mengalami Seperti Yang Saya Alami Kemarin Disini Delapan Orang Saya Merawat Delapan Orang Isolasi Bersama Dan Saya Yang Efeknya Paling Kena Luar Biasa Karena Saya Harus Murus Yang Lain Yang Yang Satu Rumah Tinggal Disediain Minum Makan Rajukan Jamu Sudah Tersedia Semua Jadi Efeknya Mungkin Gak Seperti Saya Yang Harus Mikir Yang Harus Waspada Yang Malam Malam Saya Harus Nengokin Satu Persatu Yang Harus Meriksa Tensif Bagaimana Jadi Mungkin Saya Lebih Ngedrop Dan Lebih Lama Alhamdulillah Untuk Saat Ini Hampir Semua Yang Lain-lain Pun Ketika Ada Informasi Mereka Minta Herbal Dengan Saya Karena Kita Kesulitan Kalau Mencari Yang Herbal Yang Bakunya Juga Susah Ternyata Saya Menemukan Satu Racikan Yang Luar Biasa Dan Itu Saya Tularkan Untuk Cari Bunyit Banyak Banyaknya Ada Di pasar Berapa kilo Sekalian Beli Rendem Di Indonesia Ada Semua Rendem Terus Kemudian Baru Cuci Bilas Air Kedua Kemudian Ketiga Dengan Air Mengalir Lagi Udah Gak Usah Dikupas Pun Gak Jadi Masalah Kalau Gak Punya Blender Parut Terus Peres Ambil Airnya Saja Airnya Yang Utuk Jangan Dicampur Air Itu Yang Luar Biasa Dan Saya Merasakan Benar Dan Yang Lain Ini Ada Sekitar Sudah Hampir 40 Orang Termasuk Yang Kita Saya Tularkan Yang Yang Lain Merasakan Efeknya Juga Sama Dan Saya Enggak Mengasih Tulisan Ketika Saya Memberi Ke Orang Saya Buatkan Misalnya Seperti Itu Ini Coba Minum Hari Pertama Ketua Dan Ketika Saya Kunjungi Lagi Ini Yang Bikin Enak Setiap Minum Perut Saya Enak Badan Saya Demam Nyalak Terus Makan Naik Ternyata Saya Kasih Tulisan Padahal Itu Hanya Saya Campurkan Dengan Kurkumin Meniran Ada Di Sekitar Kita Banyak Meniran Tumbuh Liar Tak Jabutin Memang Banyak Meniran Saya Campur Seperti Itu Mungkin Ini Nanti Bermanfaat Untuk Teman Terima kasih Bu Ina Terima 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 Saya Tadi Ada Tiga Herbal Kurkumin Temeniran Dan Lycoris Mungkin Tambahan Dari Saya Kalau Herbal Indonesia Sesuai Dengan Genetika Tubuh Orang Asia Tenggara Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Ning Ini Tadi Juga Eh Om Ini Ini Herbal Apapun Atau Jenis Jamu Apapun Itu Di Indonesia Ada Dan Pasti ada Kita carinya Juga Terakhir Mungkin Pertanyaan Dari saya Hadianya Kurang Kurang Satu Cepat Jawab Jawab Di chat Kesempatan Dulu Mas Rizal Langsung Aja Dilihat Siapa Yang Yang Duluan Jawab Sebutkan Lima Jenis Kedokteran Yang Diakui Di Indonesia Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Masa Aku Jawab Sendiri Ayo Ada Enggak Yang Bisa Lali Pak Silahkan Gimana Kalau Dada Diganti Soalnya Silahkan Nambah Lagi Soalnya Dijawab Langsung Boleh Boleh Dijawab Langsung Apa Ditulis Masih Ada Yang Mau Berani Jawab Saya Coba Bu Umu Bu Umu Mahfudia Mahfudia Yang Pertama Empiris Terus Yang Kedua 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 Yang Ketiga TTT Eh Bukan Integrasi Gabungan Yang Keempat Konvensional Yang Kelima Interkontinental Interkontinental Siap Bu Umu Mahfudia Karena Dibantu Bu Vivi Kayaknya Nanti Dibagi Dua Silahkan Nanti Kesepakatan Nanti Kesepakatan Oleh Gus Rizal Gimana Kalau Dari Saya Kesimpulannya Adalah Meskipun Kita Harus Tetap Menjaga Imunitas Yang Paling Penting Adalah Menjaga Agar Virus Ini Tidak Sampai Masuk Jadi Tetap Harus Menetapkan Protokol 6M Yang Sekarang 6M Kalau Katanya Orang Malang Tambah Satu Mas Manuto Itu Katanya Nah Itu Yang Penting Kita Harus Selalu Bersikap Positif Meningkatkan Imunitas Jangan Lupa Berolahraga Ini Yang Sering Orang Modern Lupa Bersikap Sedentari Kurang Beraktifitas Itu Yang Sering Kita Tinggalkan Dan Selanjutnya Adalah Tetap Menjaga Protokol Kesehatan 6M Dan Taat Pada Peraturan Yang Telah Ditapkan Kira-kira Demikian Ada Tampahan Dari Gus Rizal Kami Bersilakan Ya Sudah Cukup Saya Rasa Pemaning Bagaimana Dari Saya Juga Udah Jelas Ya Kayaknya Tinggal Mohon Maaf Tadi Sering Dari Bu Ina Minarni Menurut Saya Itu Bagus Tapi Jangan Ditiru Belum Semua Udah Langsung Kekiatan Macem-macem Itu Tidak Bisa Jadi Saya Oh Ya Ada Satu Kasus Saya Kepedian Itu Jadi Makanya Jangan Ada Satu Kasus Ini Mungkin Bisa Menjadi Masukan Juga Saya Menangani Kebetulan Masih Ada Hubungan Keluarga Itu Terkena Positif Tidak Mau Makan Tidak Mau Minum Obat Maunya Cuman Merem Itu Terjaduk Wah Kita Saya Coba Ini Walaupun Banyak Tidur Tapi Dia Ternyata Mau Membaca Whatsapp Saya Sekarang Gini Dek Saya Bilang Makanan Itu Obat Sekarang Gini Dek Paling Gak Minum Air Tajin Air Tajin Air Tajin Itu Ternyata Membantu Banget Tajin Membantu Banget Bagus Banget Air Tajin Iya Makanya Air Tajin Saya Suruh Nambah Ada Instant Minuman Instant Yang Dibikin Anaknya Instant Dari Temu Mangga Tadi Itu Benar Benar Terus Sedikit Demi Sedikit Dia Mau Saya Kasih Masukan Dan Alhamdulillah Banget Istirah Total Itu Yang Tadinya Kondisinya Sangat Mengerikan Menurut Saya Semua Sudah Panik Karena Dia Tidak Mau Apa-apa Tapi Bersyukur Banget Sampai Hari Ini Sekarang Sudah Bisa Mancing Sudah Sehat Walafiat Mungkin Untuk Teman-teman Yang Ada Di Sini Makanan Itu Obat Menurut Saya Minimal Air Pajin Dikasih Gula Aren Juga Boleh Jadi Jangan Sampai Yang Sakit Itu Tidak Makan Sama Sekali Itu Risiko Tinggi Gitu Ya Nah Oma Ada sedikit Nih Oma Apalagi Saya Juga Pekal Dalam Arti Pekanya Gini Mungkin Ilmu Kita Memang Luar Biasa Ya Dari Kita Mendiagnose Secara Fisik Itu Wajah Wajah Itu Nampak Sekali Sebelum Kena 3 Sampai 5 Hari Itu Sudah Kelihatan Kalau Itu Kena COVID Awalnya Saya Tidak Paham Tapi Karena Saya Yang Kena Juga Terus Banyak Yang Akhirnya Ya Pekadong Ketika Kita Seperti Itu Kan Pembelajaran Kita Ambil Hikmah Ternyata Saya Bisa Sampai Kesana Akhirnya Kepekaan Itu Terbangun Melihat Orang Datang Ketika Minta Ini Apa Datang Itu Saya Langsung Bisa Melihat Di Wajah Itu Wajah Kalau Sudah Kuningnya Kuning Kehijauan Semua Seperti Kehijauan Itu Kemungkinan Besar Dua Tiga Harinya Dia Langsung Ngedrop Langsung Jatuh Kondisi Kondisi Yang Lebih Melihat Kondisi Itu Kalau Kita Langsung Dalam Arti Kita Langsung Ketindakan Preventif Jadi Imunitas Langsung Kita Beri Jamunya Di Awal Dengan Dosis Yang Tepat Kemungkinan Ketika Nanti Dia Tiba Waktunya Di Satu Sampai Tiga Ini Itu Malah Mental Virusnya Itu Sangat Luar Biasa Saya Bisa Sampai Kesana Itu Saya Sangat Bersyukur Karena Kena Covid Itu Saya Syukuri Banyak Hal Yang Bisa Saya Temukan Atau Saya Bisa Menggali Terhadap Tiri Sendiri Dan Bermanfaat Insyaallah Bisa Bermanfaat Kebanyak Orang Itu Terima Kasih Masukannya Bu Ina Mudah-mudahan Pertemuan Kita Ini Tidak Berhenti Sampai Disini Mari Sama Menurut Saya Gaungkan Milik Indonesia Jamu Kita Ini Sungguh Luar Biasa Karena Bukti-bukti Makanya Saya Sudah Mendapatkan Data Sampai 60 Kasus Yang Saya Data Benar-benar Ada Bukti Konkret Itu Saya Sangat Berharap Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Dihubungi Kementerian Kesehatan Mereka Penasaran Ya Enggak Yang Dilakukan Buning Saya Punya Bukti Kalau Enggak Percaya Mari Ke Desa Mereka Sama Sekali Enggak Minum Obat Medis Tapi Ini Mereka Benar-benar Bisa Sangat Terbantu Senang Senang Sekali Bisa Bertemu Di Acara Ini Walaupun Tidak Beratus Orang Tetapi Semuanya Mempunyai Semangat Yang Sama Untuk Menyihatkan Indonesia Terima kasih Om Maning Gus Rizal Nomor HP-nya Om Maning Kami Persilahkan Om Maning Untuk Menuliskan Nomor Silahkan Kalau masih Ada yang Penasaran Saya Karena Terus Tiap Hari Melayani 0815 Saya Tulis Disini Tapi Tolong Tidak Telepon Whatsapp Aja 0815 900 20 60 900 20 60 Silahkan Mohon maaf Tolong Nanti Whatsapp Aja Karena Saya Banyak Jadi Saya Memang Tidak Ketemu Langsung Pasien Karena Kondisi Seperti Ini Saya Melalui Pasien Melalui Whatsapp Nanti Kalau Sudah Saya Kasih Masukan Saya Biasanya Lihat Lidahnya Kayak Apa Untuk Penyakit Apa Nanti Kalau Sudah Tinggal Deal Dengan Ramuannya Yang Sudah Saya Tentukan Nanti Terus Tinggal Diurus Sama Staff Saya Gitu Jadi Jangan Sampai Nanti Nanti Nasi Tau Oma Ini Belum Nyampe Nyampe Mesti Whatsapp Oma Jangan Jadi Nanti Saya Lebih Fokus Untuk Memberikan Layanan Konsultasinya Terima kasih Oma Karena Sekarang Ada Telekonsulting Jadi Telekonsulting Ini Dimanfaatkan Karena Juga Untuk Mengurangi Potensi Penularan Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Oma Ning Harmanto Dan Khusri Atas Ilmu Yang Telah Diberikan Semoga Semua Peserta Yang Telah Hadir Malaupun Oma Ning Dan Khusri Selam Mendapatkan Keberkahan Atas Ilmu Yang Kita Pelajari Hari Ini Kami Tetap Menyarankan Bapak Ibu Untuk Menggunakan Grup WA Yang Telah Dibentuk Oleh Panitia Untuk Berkonsultasi Ataupun Berinteraksi Dan Saling Berbagi Pengetahuan Dan Kami Akan Membagikan Link Sertifikat Melalui Google Drive Dan Link Materi Juga Akan Kami Masukkan Ke Grup WA Dan Drive Juga Semoga Nanti Bisa Selesaikan Dan Kami Masukkan Ke Grup WA Yang Telah Dibentuk Atas Perhatian Dan Waktu Yang Terah Diluangkan Kami Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sebelum Kita Akhiri Kita Tutup Dengan Tua Tutup Anjir Bersama Terus Ini Bu Ina Sama Buneng Ada Salam Istri Saya Ini Satu Kelas Seduanya Siapa Bu Aisyah Masyala Jadi Kalau Bu Ina Mungkin Bisa Nanti Suatu Saat Kita Kolaborasi Karena Beliau Ini Punya SMK Kesehatan Tradisional Di Kelaten Yang Dekat Sama Kelaten Oke Kita Akhiri Dengan Beruntuk Majelis Semoga Berkat Subhanak 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 Marobban Wabiham Dika Asyadu Ala Ilaha Ila Atta Astagfirullah Wabiham Wassalamuala Terima Sampai jumpa Sehat 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 Semua Sampai Ina Korsten Jawa Erswith Surmato Termgir Terima kasih telah menonton